Kita harus berkemasaan, kalau ini tidak mau, maka Kule, persatuan kedua, dia membayar setiap tahunnya 6.000 tel uang mau. Marah itu karena sekarang, makanya harus mengulap kok, tak akan dijanjian dari saya, seperti itu. Selamat datang di vlog saya, hari ini, saya, Kang Rofik, tukang meluyur, sedang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ikuti saya dalam penelusuran sejarah kemakam Arya Wiraraja di situs Biting, yuk kita mulai. Di tengah gemuruh peradaban masa lalu, ada sebuah nama yang kerap kali terlupakan namun memiliki jejak penting dalam sejarah Nusantara, Arya Wiraraja. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak tokoh besar ini, seorang adipati yang tidak hanya dikenal sebagai pendiri Kerajaan Lama Jantigan Njuru, tetapi juga sebagai sosok kunci dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Situs Biting di Lumajang, Jawa Timur, adalah saksi bisu dari kejayaan Kerajaan Lama Jantigan Njuru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Terletak di desa Kuterenon, situs ini dulunya merupakan ibu kota kerajaan yang dikelilingi oleh benteng kokoh sepanjang 10 km. Hingga kini, sisa-sisa tembok tersebut masih berdiri, memberikan gambaran tentang betapa megahnya kerajaan ini pada masanya. Arya Wiraraja adalah seorang tokoh yang lahir dari keluarga bangsawan di Lumajang. Dia adalah putra Nararya Kirana, penguasa Lumajang, dan menjabat sebagai demung di Kerajaan Singasari. Namun, konflik dengan Sri Kertanegara, Raja Singasari saat itu, menyebabkan Arya Wiraraja dipindahkan ke Madura sebagai adipati. Inilah awal mula perjalanan Arya Wiraraja yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Jawa. Setelah runtuhnya Singasari, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, mencari perlindungan di Sumeneb di bawah naungan Arya Wiraraja. Dari sini, mereka merencanakan strategi untuk merebut kembali tahta yang jatuh ke tangan Jaya Katwang. Dalam perjanjian Sumeneb yang terjadi pada 1293, Arya Wiraraja memainkan peran penting. Ia mendukung Raden Wijaya dengan bantuan militer dan strategi, yang akhirnya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit. Sebagai imbalan atas bantuannya, wilayah Timur Jawa diberikan kepada Arya Wiraraja, yang kemudian memerintah Kerajaan Lamajang Tiga Menjuru. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, sebuah fakta yang menunjukkan betapa besar pengaruh Arya Wiraraja dalam menyebarkan Islam di wilayah Lumajang. Di situs Biting, kita bisa menemukan makam Arya Wiraraja yang masih dihormati hingga kini. Berbagai ziarah dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kepercayaan, baik dari Islam maupun Hindu Bali, menunjukkan bagaimana keberagaman keyakinan hidup berdampingan di tempat ini. Setelah Arya Wiraraja wafat, tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya, Arya Menak Koncar. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bahas sedikit tentang Ronggolawe, salah satu putra Arya Wiraraja. Ronggolawe dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan kesetiaannya kepada Arya Wiraraja. Setelah membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik, Ronggolawe diangkat sebagai adipati di Tuban. Namun, hubungan Ronggolawe dengan Majapahit tidak selalu harmonis. Setelah Majapahit berdiri, terjadi perpecahan, dan Ronggolawe merasa tidak puas dengan kebijakan politik Raden Wijaya yang memicu pemberontakan. Meskipun pemberontakannya berakhir dengan kekalahan, kontribusinya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Majapahit. Arya Adhikara Ranggolawe, putra dari Arya Wiraraja, adalah sosok penting yang sering terlupakan dalam catatan sejarah. Lahir di Tanjung, Madura, ia dibesarkan dalam keluarga terhormat dan berperan penting dalam pembentukan kerajaan Majapahit. Sebagai Menteri Manca Negara pertama, Ranggolawe membantu meletakkan dasar-dasar kerajaan yang kemudian menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara. Namun, perannya tidak hanya terbatas pada diplomasi. Dalam kisah Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggolawe, kita mengetahui bahwa Ranggolawe, bersama ayahnya Arya Wiraraja, memainkan peran kunci dalam membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Ketika Raden Wijaya melarikan diri dari kerajaan Singasari dan memutuskan untuk membangun kekuatan baru di hutan tarik, Arya Wiraraja dan Ranggolawe memberikan dukungan strategis yang krusial. Meskipun Majapahit akhirnya berdiri dengan sukses, perjalanan Ranggolawe tidaklah mudah. Ia menghadapi kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan bangsawan yang akhirnya memicu konflik internal. Pemberontakannya melawan Raja mencerminkan ketegangan yang ada dalam kerajaan pada masa itu. Meskipun pemberontakannya tidak berhasil dan Ranggolawe meninggal sebagai seorang pemberontak, ia tetap dihormati sebagai simbol perlawanan dan keberanian di Kabupaten Tuban hingga saat ini. Setelah kematian Ranggolawe, Arya Wiraraja menuntut janji atas wilayah timur kerajaan Majapahit yang meliputi Lumajang. Yang kemudian menjadi kerajaan pertama di Jawa dengan corak Islam. Di bawah kepemimpinan Arya Wiraraja, Lumajang mencatatkan sejarah penting sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Sejarah Arya Adhikara Ranggolawe adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi untuk sebuah visi yang lebih besar. Dalam konteks ini, kita tidak hanya melihat perjuangan individu, tetapi juga kontribusi penting dalam pembentukan identitas dan kekuatan Majapahit, serta pengaruh yang meluas hingga ke seluruh Nusantara. Sebagai penutup, mari kita lihat makam Arya Menak Koncar, Putra Arya Wiraraja. Makam ini terletak di kompleks situs Biting dan masih dihormati oleh masyarakat setempat. Menariknya, pelakat di makam Arya Menak Koncar kini bertuliskan nama Sheikh Abdurrahman Asyaibani, menunjukkan bagaimana sejarah, budaya, dan kepercayaan berbaur dalam satu lokasi. Ini adalah contoh bagaimana tokoh-tokoh sejarah kita seringkali terhubung dengan kepercayaan dan tradisi lokal yang berlangsung hingga saat ini. Demikianlah vlog sejarah kita kali ini tentang Arya Wiraraja dan warisannya di situs Biting. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Nusantara, khususnya mengenai Lumajang dan peran penting Arya Wiraraja dalam pendirian Majapahit. Jangan lupa untuk like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.